Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'abu Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Karena dengan nikmatnya kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acaranya ini Bapak Ibu yang saya hormati Dan teman-teman sekalian yang saya cintai Allah SWT telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semua Dari nikmat yang paling besar sampai nikmat yang paling kecil Dan diantara salah satu dari Sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian Adalah nikmat anak keturunan Bapak senang tidak punya anak? Ibu senang beli ibu dan aku Masih semua jawab Senang Tapi awas Jangan hanya senangnya saja Ketika Bapak Ibu punya anak Tetapi harus juga yang menjawabnya Ingat apa? Sebab kita tahu lah bahwa anak bukan hanya sekalian iman Tetapi anak juga merupakan amanah yang harus dijaga Bukan hanya dijaga sandang tangannya Sehingga anak-anaknya tidak kelaparan Tidak hanya dijaga kesehatannya Sehingga anak-anaknya tidak banyak sakit Apalagi sekarang lagi musim corona Tapi ingat Tapi ingat Bapak dan Ibu juga Tanggung jawabnya yang paling penting dijaga Dari sekalian sanggung dasang-sanggungannya Yaitu Menjaga iman Allah Dan pergaulannya Agar mereka anak-anak Bapak dan Ibu Tidak tersesat dari jalan Allah Selamat dunia dan akhiratnya Amin Ya Rabbah Itulah dulu yang dinasihatkan Nabi aku kepada anak-anaknya Surat Al-Baqarah Ayat 286 Dan Allah itu telah memberikan kita semua tentang hal ini Di dalam Al-Quran Surat Al-Fakrim ayat 6 Jagalah dirimu dan keluargamu Dari panasnya Api neraka Bapak Ibu yang gunakan Allah Saya yakin Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar cerita orang tua Yang rajin ibadah Tetapi gagal masuk surga Penyobinya ternyata Hanya karena ketelidoren dalam mendidikan anak-anaknya Mungkin gak pernah menurut mengaji Gak pernah peduli anaknya bergaul dengan siapa Sehingga anaknya menjadi orang yang gak benar Yang perusat dari jalan Allah subhanahu Coba bayangkan Orang yang tidak sempat mendidikan anak-anaknya Hanya karena mereka melakukan ibadah saja Tentu Apalagi orang tua yang tidak sempat mendidikan anak-anaknya Hanya karena gara-gara mereka mencari harta kekayaan saja Bapak Ibu yang gunakan Allah Karena itulah Jangan pernah bosan menasehati putra putrinya Jangan biarkan putra putrinya tidak mengaji Sehingga tidak bisa membaca Al-Quran Jangan acu kalau anaknya tidak sholat Jangan masak bodoh bila anaknya berbau dengan orang-orang yang beranggap jahat Karena itu artinya Bapak Ibu sebagai orang tua Bila lepas tanggung jawab Sebagai orang tua Pas nanti di akhirat Akan ditutupi dola Allah Sehingga Anak Bapak dan Ibu Akan menyen ke orang tuanya ke dalam diri Sekali lagi ingat Ingat Anak bukan hanya sekadar nikmat Tetapi anak juga adalah amanat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beli pemuktaannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian melibat acara selanjutnya Bukti Sabrintang Sabrintang Terima kasih